Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, di pagi hari ini Kita bisa duduk di Masjid Jabal Uhud Al-Islami Salawatir-Salam, tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Terlanjutkan kajian kita masih membahas Al-Qasas wal-Quran, kisah-kisah dan ayat-ayat dalam Al-Quran Pagi hari ini kita akan membahas Surah Isra' Atau Al-Isra' ayat 4-7 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa qadayna ila bani Isra'ila Fil kitabi Latufsidunna fil ardi maratayni Wala ta'lunna uluwan kabira Fa'idha ja'a wa'du'u lahuma Ba'athna alikum ibadan lana'u li ba'asin syadid Fajasu khilala addiyar Wa kana wa'dan maf'ula Thumma radadna lakum Al-Qarrata alayhim Wa amdadnakum bi amwalin wa banin Wa ja'alnakum aqthara nafira In ahsantum ahsantum li anfusikum Wa in asa'tum falaha Fa'idha ja'a wa'du'l-akhirati Liyasa'u wujuhakum Wa liyadkulul masjidaka ma daqalu awwala maratin Wa liyutabbiru ma'alau tatbira Allah subhanahu wa ta'la berfirman Dan telah kami tetapkan terhadap bani Israel Di dalam kitab itu Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat besar Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami Yang mempunyai kekuatan yang besar Lalu mereka meraja rela di kampung-kampung Dan itulah ketetapan yang pasti teraksana Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak Dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar Jika kamu berbuat baik Berarti kamu berbuat baik bagi dirimu Dan jika kamu berbuat jahat Maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua Kami datangkan orang lain untuk menyuramkan muka-muka kalian Dan mereka masuk ke dalam masjid Sebagaimana musuh-musuh memasukinya Pada kali pertama kali Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya Apa saja yang mereka kuasai Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT Surah Al-Isra ayat 4-7 ini Mengkisahkan tentang hancurnya Baitul Maqdis Dan tentu Kisah kehancuran Baitul Maqdis Sangat erat kaitannya dengan satu raja Yang disabdakan Nabi SAW Bahawa di dunia ini ada empat raja Yang menguasai dunia Barat, timur, selatan dan utara Bahkan dikatakan Oleh Syekhul Islam Ibn Taymiya Rahimahullah Dalam kitabnya Al-Majmu'ul Fatawa Yang dua mu'min Dan yang dua kafir Ada pun yang mu'min adalah Dua raja yang sangat beriman kepada Allah Dan menguasai sebagian besar dunia Ada pun yang kafir Namrud Di zaman Ibrahim Dan juga Bukhtun Nasar Ini dua raja yang zalim Yang kafir Dan pernah menguasai sebagian besar dunia Yang ingin saya kisahkan Yang berkaitan dengan surah Israel ini Ayat 4-7 ini Adalah salah satu dari empat raja penguasa dunia Siapa dia? Raja Bukhtun Nasar Raja Bukhtun Nasar Al-Imam Ibn Al-Athir Rahimahullah ta'ala Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Kamil Jirid yang pertama halaman 228 Para ulama berselisi pendapat tentang Kapan Bukhtun Nasar ini Diutus oleh Allah Azza wa Jal Untuk menghancurkan orang-orang Yahudi Bahkan menghancurkan Baitul Maqdis Sampai ke akar-akarnya Ada yang matakan bahwa Bukhtun Nasar ini hidup di beberapa nabi Jadi dia hidup sezaman dengan beberapa nabi Di antaranya nabi yang sangat masyur adalah Nabi Daniel Kemudian Irminia Kemudian Hanania Kemudian Azaria Kemudian Misha'ilah Itulah nama-nama nabi yang sezaman dengan Bukhtun Nasar Tapi ada juga yang mengatakan bahawa Bukhtun Nasar itu Muncul setelah Bani Israel khususnya orang-orang Yahudi Membunuh para nabi Salah satunya adalah nabi yang dibunuh Adalah Yahya Ibn Zakaria Kemudian ayahandanya Zakaria juga Bahkan menyerang nabi Isa S.A.W. Sampai akhirnya Allah angkat Isa ke langit Sebab perlakuan mereka kepada para nabi inilah Yang menghinakan para nabi Diutus kepada mereka Raja Zalib Kemudian menghancurkan mereka sehancur-hancurnya Bagaimana kisahnya Ma'asyurah Muslimin yang dimuliakan Allah S.W.T Cerita Bukhtun Nasar ini memang cerita yang sangat menarik Karena dicantumkan dalam Al-Quran secara isyarat Sebagaimana Ketika Allah S.W.T Berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat 114 Dan siapakah lagi yang lebih zalim Dari orang-orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah Untuk menyebut namanya Dan berusaha merobohkannya Mereka itu tidak pantas Memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah Mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia Dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang berat Salah satu penafsiran Dari surah Al-Baqarah 114 ini Salah satu asbab nuzulnya Bicara tentang Bukhtun Nasar Yang menghancurkan Baitul Maqdis Sampai Haikal Sulaiman itu dihancurkan sehancur-hancurnya Ma'asyurah Muslimin yang dimuliakan Allah S.W.T Jadi Bukhtun Nasar ini sebelum jadi raja Dia adalah seorang pemimpin pasukan perang Bahwa dia membawahi seratus ribu pasukan kuat di zaman itu Sehingga pasukannya tidak bisa dikalahkan Dan kita tahu bahwa Bukhtun Nasar itu kan hidup di zaman Yang saya sebutkan tadi Ada yang mengatakan hidup di zaman Nabi-nabi tadi yang saya sebutkan Ada juga yang mengatakan setelah Yahya Ibn Zakaria dibunuh Di Irak ada sebuah negeri namanya Babil Negeri ini disebut orang-orang Kaldaniun Lah Bukhtun Nasar itu hidup di Babil Setelah dia menjadi raja di Babil Memimpin orang-orang Kaldaniun itu Bukhtun Nasar ini Diberikan kecerdasan perang Dan juga kecerdasan Kecerdasan yang lainnya Bahkan disebutkan dia Pernah membuat kebun Yang ada di atas langit Jadi kebunnya itu bukan di bumi gitu Dia buat kebun tergantung di langit Karena ketika dia Menikah dengan istrinya-istrinya Menghendaki untuk melihat Yang hijau-hijau Dari tanaman-tanaman Akhirnya dibuatkan sama dia Kebun di atas langit Saking cerdasnya Bukhtun Nasar itu Dengan teknologi dia Saat itu Bahkan dia membuat 8 gerbang Untuk mengelilingi negaranya Dan gerbangnya besar-besar Terbuat dari Emas dan perak Dan itu gerbang terindah kali itu Menunjukkan kemajuan Kota Babil Irak saat itu Nah Bukhtun Nasar ini Membawa 100 ribu pasukan Kemudian menaklukkan daerah-daerah Sekitar Irak Sampai akhirnya Dia pun mulai menaklukkan Di luar Irak kemana? Ke arah Syam Dan ke arah Damascus Nah cerita Bukhtun Nasar ini Dan juga pasukan kuatnya Menyebar sampai ke Syam dan Damascus Sampai Raja Damascus itu ketakutan Ketika datang pasukan besar Dipimpin oleh Bukhtun Nasar Karena ketakutan Bukhtun Nasar Akan menghancurkan Syam dan Damascus Maka Raja Damascus ketika itu Menjumpai Bukhtun Nasar Kemudian Mengaku kalah Dan siap membayar jizyah Upati Yang jelas jangan diserang Saya akan bayar upati Apa yang kau kehendaki Setelah kemudian Bukhtun Nasar Berhasil menaklukkan Syam dan Damascus Disinilah kemudian Dia mulai melirik Daerah di sekitarnya Daerah sekitarnya Syuria Hari ini gitu Sampai ke Palestine Akhirnya kemudian Bergeraklah pasukan Bukhtun Nasar ini Ke Syuria Bahkan sampai ke Palestine Lah ketika itu Raja Palestina Dipimpin oleh Keturunan Nabi Allah Dawud Jadi anak cicit Nabi Dawud Yang memimpin Palestine Kala itu Sebagaimana Syam dan Damascus Juga merasa takut Dengan Bukhtun Nasar Dia pun takut Karena pasukannya besar Pasukannya kuat Dan kalau dia menyerang Sebuah negeri Tidak disisakan Akhirnya Raja Palestine ini Mengikuti apa yang dilakukan oleh Syam dan Damascus Ingin menyerahkan diri Dan membayar upati saja Asal jangan diserah Rupanya Disabut baik oleh Bukhtun Nasar Akhirnya kerajaan-kerajaan kecil Dibawa kekuasaan Bukhtun Nasar Dan mereka membayar upati Masalahnya Orang-orang Palestine itu Banyak orang-orang Yahudi Bani Israel Tidak setuju dengan Keputusan Rajanya Yang memberikan upati terus Setiap tahun kepada Bukhtun Nasar Akhirnya karena Tidak setuju inilah Mereka pun kemudian Berkumpul Kemudian Datang kepada Rajanya Memprotes Agar Raja Memutuskan hubungan Dan tidak membayar upati lagi Tapi Sang Raja Tidak mau Karena ini kemaslahatan Karena tidak mau menolak Kemauan dari Bani Israel Dibunuhlah Raja Palestine ini Di tangan Bani Israel Kemudian setelah dibunuh Rajanya Raja Palestine Apa orang-orang Bani Israel ini Kemudian memutuskan Hubungan antara Palestine dan Bukhtun Nasar Oh marah Bukhtun Nasar Disinilah cerita dimulai Akhirnya kemudian Bukhtun Nasar membawa pasukan besar Kemudian Datang ke Palestine Dihancurkannya Palestine Sehancur-hancurnya Tidak ada satu bangunan Kecual dirabuhkannya Tidak ada manusia Kecual dibantainya Sehingga Tidak ada satu pun Laki-laki Kecual dibunuh Dan wanitanya Menjadi tawanan perang Menjadi budak Beserta anak-anaknya Dibawa ke babi Sampai-sampai Betul Maqnis Hancur Rata dengan tanah Kemudian Kitab Taurat Dibakar Sampai tidak Tersisa papannya Bahkan Haikal Sulaiman Haikal Sulaiman Haikal Sulaiman itu Pondasi Masjidil Aqsa Jadi Sulaiman itulah yang membangun Masjidil Aqsa Kecil Masjidil Aqsa itu Kemudian dilebarkan 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 Sampai sekarang Lebar sekali Haikal Sulaiman itu Bangunan asal Bangunan asal Yang dibangun oleh Sulaiman Itu disebut Haikal Sulaiman Inilah Haikal inilah Yang sampai hari ini Orang-orang Israel Mencarinya Sehingga Saya dengar bahwa Masjidil Aqsa itu Sudah bolong bawahnya Kemudian Dicari-cari Dikorek-korek oleh Orang-orang Israel Untuk Dirobohkan Dan dikembalikan Kepada Haikal Sulaiman Karena Sebuah keyakinan Apabila Haikal itu Berdiri Maka Metius Yang ditunggu-tunggu Menurut mereka Adalah penolong Menurut kita Dajjal Akan datang Dan akan memimpin mereka Jadi Buhtun Nasar itu Betul-betul Meratakan Bangunan Haikal Sulaiman Bahkan Barang-barang Yang ada Dalam Masjidil Aqsa itu Diangkut semua ke Irak Bayangkan Kota yang tadinya Indah Kota yang tadinya Makmur Menjadi Kota yang Hancur Lebur Rata dengan tanah Tidak ada Satupun Makhluk Di situ Karena Semua Perempuan Dan anak-anak Dibawa ke Irak Kemudian Diperbudak Dibagi-bagikan Ke rumah-rumah Irak Sementara Laki-lakinya Dibantai habis Kecuali sedikit Yang kemudian Keluar Dan berusaha Untuk Lari dari Tentara Buhtun Nasar Begitulah Kekejaman Buhtun Nasar Menghancurkan Palestine Kemudian Membunuh Laki-laki Yahudi Semua Laki-laki Yahudi Dibantainya Kemudian Memperbudak Wanita Dan juga Anak-anak Ma'asyurah Muslimin Yang dimuliakan Allah Azzawajal Begitu Kejamnya Buhtun Nasar Kenapa Bani Israel Menjadi Sasaran Penyerangan Buhtun Nasar Ada Alasannya Alasannya Sebagaimana Disebutkan Di dalam Riwayat Al-Limam Al-Tabrani Dalam Tafsirnya Dari Seorang Sahabat Namanya Sa'id Ibn Zuber Dari Ibni Abbas Radiyallahu Anhumah Ba'atha Isabna Maryam Yahya Ibn Zakaria Fithnai Asyara Minal Hawariyina Yu'allimun An-Nasa Jadi Isa Dan Isa adalah Ulul Azmi Seorang Nabi Dan Rasul Mengutus Siapa Mengutus Yahya Putra Zakaria Untuk Mengajarkan Sepuluh Dari Hawariyin Isa Sahabat-sahabat Pilihan Isa Jadi Isa Meminta Kepada Yahya Untuk Mengajari Siapa Dua Belas Atau Sepuluh Orang Dari Hawariyun Pengikut Isa Ibn Maryam Lah Salah Satu Ajaran Yang Diajarkan Yahya Ibn Zakaria Kepada Mereka Adalah Fima Nah Hau M'an Hu Nikah Ibn Til Akh Di antara Larangan Yang Diajarkan Adalah Tidak Boleh Menikah Dengan Anak Saudara Artinya Punaan Lah Ketika Ketika Ada Raja Raja Romawil Raja Zalib Itu Menaksir Siapa Seorang Wanita Dan Wanita Ini Masih Anak Daripada Bibinya Jadi Bibinya Punya Anak Seorang Wanita Cantik Dalam Syariat Yahya Ibn Zakaria Tidak Boleh Menikahi Anak Saudara Atau Ponakan Itu Tidak Boleh Tapi Karena Wanita Itu Cantik Raja Ini Mau Bagaimana Caranya Harus Nikah Padahal Dalam Ajaran Yahya Ibn Zakaria Tidak Boleh Karena Maksa Akhirnya Ibunya Wanita Ini Mengatakan Kepada Putrinya Kalau Seandainya Raja Melamarmu Maka Maharnya Adalah Kepala Nabi Yahya Maharnya Itu Kepala Nabi Yahya Karena Dia Memfatwakan Haramnya Menikahi Wanita Dari Anak Saudara Awalnya Raja Tidak Mau Tapi Karena Itu Sarapnya Kalau Tidak Mau Tidak Jadi Kawin Akhirnya Kemudian Disanggupe Oleh Raja Diutuslah Pasukan Untuk Mencari Yahya Ibn Zakaria Yahya Sedang Mengajar Di Masjid Kepada Orang Orang Hawaryun Tiba Tiba Dikepung Bayangkan Kemudian Ditangkap Diseret Kemudian Setelah Diseret Kemudian Dipenggal Lehernya Kemudian Dipisahkan Leher Kepala Dari Badannya Kemudian Kepalanya Dibawa Oleh Prajurit Ini Menghadap Raja Dan Itu Maharnya Bayangkan Maharnya Kepala Seorang Nabi Yahya Ibn Zakaria Alih Salatu Assalam Lah Ketika Lehernya Yahya Ibn Zakaria Ini Putus Dari Badannya Itu Darahnya Netes Ke bumi Sebutkan Dalam Riwayat Ini Bahwa Fabadarat Qatratu Mindamihi Alal Ardi Falam Tazal Tagli Hatta Ba'athallahu Bukhtun Nasr Alihi Jadi Darah Itu Yang Netes Dari Lehernya Kepalanya Yahya Ibn Zakaria Ke bumi Itu Akhirnya Tidak Kering Tapi Terus Mendidih Seperti Air Yang Direbus Itu Terus Seperti Itu Berhari Berbulan Bertahun Tahun Sampai Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutus Kepada Mereka Seorang Raja Zalim Bukhtun Nasr Diutus Kepada Mereka Untuk Menyerbu Palestine Nah Sesampainya Orang-orang Bukhtun Nasr Di Palestine Akhirnya Kemudian Ada Seorang Nenek Yang Menunjukkan Bukhtun Nasr Kepada Letak Darahnya Yahya Ibn Zakar Yang Mendidih Dengan Sebab Itulah Akhirnya Maka Bukhtun Nasr Marah Dari Situlah Penyebabnya Kenapa Bukhtun Nasr Menghancurkan Palestine Sehancur-hancurnya Dan Menyewet Seperti Itu Akhirnya Setelah Menguasai Palestine Kemudian Diserangnya Suria Kemudian Diserangnya Negara-negara Sampai Syam Kali itu Dikuasai Dan Dibawah Kepemimpinan Bukhtun Nasr Sehingga Makin Congkaklah Bukhtun Nasr Akhirnya Allah Subhanahu Wata'ala Mengadab Bukhtun Nasr Dengan Cara Yang Allah Kehendaki Bagaimana Cara Meninggalnya Bayangkan Seorang Raja Pasukan Besar Tetapi Karena Kesombongannya Akhirnya Allah Subhanahu Wata'ala Berikan Penyakit Gila Bukhtun Nasr Jadi Saking Sombongnya Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Bukan hanya Sombong Bengis Lagi Gitu kan Apa Namanya Ghafilan Aman Ya'malu Zalimun Jangan Kau Kira Allah Subhanahu Wata'ala Diam Ketika Melihat Orang-orang Zalim Maka Akhirnya Allah Subhanahu Wata'ala Kehendaki Otaknya Bukhtun Nasr Ini Error Jadi Gila Dia Kemudian Dia pun Hidup Sendirian Di Tengah Hutan Sampai Dia Mati Ada Juga Yang Mengatakan Sebab Meninggalnya Bukhtun Nasr Itu Sama Dengan Meninggalnya Namrud Dikirim Ba'udho Ba'udho Itu Semut Apa Namanya Nyamuk Kemudian Masuk Di Telinganya Kemudian Masuk Otaknya Kemudian Menggerogoti Otaknya Akhirnya Dia Meminta Kepada Khadimnya Untuk Dipukulkan Sandal Di Kepalanya Pas Dipukul Mati Dia Subhanallah Bagaimana Allah Subhanahu Menghukum Bukhtun Nasr Ini Lah Ayat Ini Menjelaskan Tentang Kehinaan Bani Israel Karena Mereka Tidak Melindungi Nabinya Bahkan Cenderung Membunuh Nabinya Maka Maka Hinakan Bani Israel Dan Hari Ini Saya Dengar Bahwa Komuslimin Yang Ada Di Aqsa Yang Sedang Salat Diserang Oleh Tentara Israel Dan Itu Terjadi Setiap Ramadhan Kita Hanya Bisa Berdoa Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Semoga Allah Menangkan Agamanya Di Negeri Palestine Tetapi Begitulah Takdir Allah Azza Wajal Palestine Akan Seperti Itu Berperang Dan Berperang Sampai Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan Kekuatan Kaum Muslimin Semua Bersumber Di Palestine Karena Palestine Itu Jantung Kota Dari Negara Syah Dia Tengah Tengah Jadi Poros Kekuatan Kaum Muslim Di Akhir Zaman Itu Di Palestine Dan Itu Tanda Kemenangan Ketika Allah Subhanahu Utus Kepada Mereka Al-Mahdil Muntadar Muhammad Ibn Abdillah Memimpin Perang Kemudian Terjadi Perang Besar Yang disebut Dengan Armageddon Dalam Bahasa Kita Malhamatul Kubra Maka Terjadi Perang Salim Orang-orang Yahudi Tidak Terlibat Dalam Perang Mereka Sembunyi Ketakutan Sampai Akhirnya Orang Islam Memenangkan Dalam Perang Malhamatul Kubra Disini Dajjal Muncul Dan ingat Rasul Mengatakan Dajjal Itu Tidak Akan Muncul Kecuali Karena Ghadbah Yagdibuha Karena Ada Kemarahan Yang Menyulutnya Salah Satu Kemarahan Yang Menyulut Dajjal Keluar Adalah Ketika Orang-orang Yahudi Tidak Terlibat Perang Ketakutan Maka Dajjal Marah Keluarlah Dajjal Kepada Orang-orang Yahudi Dan Disitu Sudah Ditunggu 70.000 Yahudi Asfahan Wallahu'alam Ini Diantara Kisah Surah Al-Isra Ayat 4-7 Subhanakul Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah